Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi sama teacher di sini. Di hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, yang mana kita mata pelajaran tematik. Di sini, teacher akan melanjutkan pembelajaran tematik, yaitu pembelajaran ke-3. Di pembelajaran ke-3 ini, kita akan membahas tentang mata pelajaran ISPA dan mata pelajaran kawasan Indonesia. Kalian bisa buka buku kalian, itu di halaman 20, di buku tematik. Di pembelajaran ke-1 kemarin, kita sudah belajar tentang pengembang biarkan tumbuhan secara generatif. Nah, di pembelajaran ke-3 ini, kita akan membahas tentang pengembang biarkan tumbuhan secara vegetatif. Kemarin sudah terjelaskan, pengembang biarkan secara generatif itu secara kawin, sekarang pengembang biarkan secara vegetatif. Pengembang biarkan secara vegetatif itu pengembang biarkan yang tidak ada pelumpuran antara sel pelami jantan dan sel pelami kepentingan. Dia tidak terjadi proses kawin. Yang mana pengembang biarkan vegetatif ini bisa terjadi, bisa dengan 2 macam, secara alami dan secara buatan. Di sini kita akan membahas dulu pengembang biarkan vegetatif secara alami. Secara alami itu, macam-macamnya yaitu tunas. Tunas, tunas, atentif, undi, rizom, apalagi di situ. Rizom itu sama seperti akar kindal ya, gelaji, dan spora. Satu lagi itu adalah spora. Oke, di sini, tunas. Tunas itu bagian tumbuhan baru yang tumbuh. Tunas itu bagian tumbuhan baru yang tumbuh. Bisa kalian lihat di gambar di halaman 21. Tunas itu tumbuhan baru yang tumbuh di suatu tanaman. Ini ya, contoh tunas itu ya, di sini. Bisa kalian lihat. Biasanya, tugas itu bisa terjadi di tanaman pisang, contohnya. Oke, sekarang tunas atentif. Apa itu tunas atentif? Tunas atentif itu adalah tunas yang muncul di tumbuhan baru. Tunas yang muncul di tumbuhan baru. Contohnya itu bisa di cocok bebek. Di tanaman cocok bebek ya. Di tanaman cocok bebek. Sekarang umbi. Umbi itu terbagi menjadi tiga. Umbi lapis. Umbi batang. Dan umbi akar. Umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Oke. Kalau umbi lapis, itu biasanya itu bisa kita temui di bawang. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Itu tentunya bawang lapis-lapis. Itu umbi lapis. Sedangkan kalau umbi batang, itu bisa kita temui di kentang. Di kentang bisa kayak lagi di halaman 21. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung menjadi umbi berisi cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Ini. Ya. Umbi batang. Oke. Contohnya kentang. Sekarang kita lanjut. Umbi akar. Umbi akar juga itu contohnya itu bisa kita temui di tumbuhan wortel, bengkuang. Umbi akar itu akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Berisi cadangan makanan. Contohnya itu ya lah tadi yang kita sebutin wortel, bengkuang. Sekarang kita lanjutin lagi. Sekarang akar tinggal. Akar tinggal. Akar tinggal itu nama lainnya itu rizona. Akar tinggal itu sebuah batang yang berbentuk seperti akar. Seperti akar. Tetapi bentuknya itu berbubu-bubu. Bentuknya itu berbubu-bubu. Dan setiap bukunya itu memiliki mata tunas. Itu rizona atau akar turungan. Contohnya itu bisa di tanaman jahe, kunyit, lekuas, laos. Itu rizona atau akar tinggal. Sekarang geragi. Geragi itu nama lainnya itu bisa disebut dengan stolon. Itu geragi stolon. Apa itu geragi? Batang yang tumbuh menyambing dan memiliki mata tunas baru. Itu geragi. Dia menyambing dan memiliki mata tunas baru. Bisa kita lihat di kalangan dua pun dua. Contoh gabangnya. Kalian lihat bumbukannya masing-masing ya. Itu geragi. Dia batang tunasnya itu tumbuh merambat. Ya. Di pembukaan tanah. Itu. Dan tumbuh mata tunas baru. Bisa kita lihat contohnya itu di tanaman strawberry. Sekarang kita lanjut. Yang terakhir itu spora. Apa itu spora? Spora itu sel yang memiliki fungsi sebagai alat pengembang biakan pada paku-pakuan. Pada lukur. Bisa juga. Dan bisa juga pada jamur. Ya. Oke. Itu macam-macam pengembang biakan secara alami. Pengembang biakan secara alami itu dia tanpa bantuan manusia. Ya. Bedanya pengembang biakan alami sama pengembang biakan kebuatan. Kalau buatan itu prosesnya itu bisa dibantu oleh manusia. Sedangkan kalau alami tanpa bantuan manusia. Dia terjadi secara alami. Dengan sendirinya. Sekarang kita lanjut di halaman 22. Itu pengembang biakan vegetatif secara buatan. Itu apa saja? Pengembang biakan vegetatif secara buatan. Jawabkan. 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 Itu bisa okulasi. Okulasi. Bisa juga stek. Ya. Stek. Apalagi. Bisa juga menyambung. Ada lagi. Menyambung. Opulasi. Mencangkok. Di buku itu ada lagi. Mencangkok. 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 Oke. Dan bisa juga. Untuk. Oke. Ini. Ini pengembang biakan vegetatif secara buatan. Bisa secara opulasi. Secara stek. Secara menyambung. Dan secara mencangkok. Dan juga secara mundung. Sekarang kita pengembang dulu secara stek. Tek. Kalian bisa lihat di gambar. Eh tidak ada gambarnya. Kalian bisa lihat. Tek adalah. Menanam beberapa bagian tumbuhan. Yang dapat ditanam. Seperti batang, tangkai, dan daun. Ya. Contohnya itu sikong, mawak, tebuk. Ya. Sekarang cangkok. Apa tujuan kita itu mau mencangkok? Mencangkok itu tujuannya untuk mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama persis dengan hidupnya. Ya. Kita itu mencangkok. Kita itu ingin sama persis yang kita cangkok itu ya. Dengan hidupnya ya. Jadi tangkapan itu sifatnya itu sama. Contohnya itu mangga, jambu, jeruk. Oke. Next. Sekarang. Menyambung. Menyambung sini. Sini sudah dijelasin ya. Sudah dibuatnya contoh disini. Contoh cara menyambung. Ya. Cara menyambung disini adalah. Menggambungkan batang bawah dan batang atas. Dari dua tumbuhan yang sejenis. Batang bawah disambung dengan dan batang atasnya ya. Ini contohnya. Nanti itu lebih jelas lagi. Ini nanti kita belajarin di yang materi berikutnya. Sekarang lanjut. Opulasi. Opulasi atau tempel. Opulasi atau tempel itu menyatukan tubuhan yang berbeda sifat. Dengan menempelkan mata punas satu tumbuhan. Pada batang tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Itu opulasi atau tempel. Bisa di lihat ini. Contoh cara melemper atau populasi. Kita sayang dulu disini. Kita menggantungkan nanti disatukan ke tumbuhan. Pada tumbuhan selainnya. Sekarang yang terakhir itu. Runduk. Runduk itu proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Ini contohnya. Contoh proses runduk. Menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Contohnya itu bisa terjadi di apel, selada air, stroberi, anjelir. Itu bisa ya. Oke. Mungkin untuk pelajaran IPA sampai disini dulu. Nanti kita lanjutin untuk mendalamnya di pelajaran IPA berikutnya. Sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia. Disini bahasa Indonesia. Kita masih dengan latar yang sama itu. Kemarin kita sudah menentukan ide pokok. Kita tahu itu bagaimana cara menentukan ide pokok. Disini sekarang kita mau menentukan jenis paragraf. Jenis paragraf itu ada dua. Yang pertama deduktif. Yang kedua induktif. Jenis paragraf deduktif itu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Itu jenis deduktif. Sedangkan jenis induktif itu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Di akhir paragraf. Contoh. Di contoh. Disini ada tes bacaan tentang cengki. Cengki. Salah maaf ya. Cengki kaya manfaat. Oke. Cengki kaya manfaat. Kita lihat di paragraf ke satu. Dijak baca terlebih dahulu. Sejak dahulu Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan rempah. Kekayaan rempah Indonesia sudah dikenal di manca negara. Hal tersebut bahkan membuat bangsa-bangsa Eropa menjelajani samudera untuk melakukan perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Dari paragraf pertama ini, kita harus menutupkan dulu. Sebenarnya kalimat utamanya itu terletak di awal, paragraf, atau di akhir paragraf. Kalimat utamanya disini, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan rempah. Itu kalimat utamanya. Karena dia menjelaskan tentang Indonesia itu bahwa negara Indonesia itu kaya akan rempah. Itu kalimat utamanya. Jadi, untuk paragraf pertama, itu jenis paragrafnya adalah deduktif. Sekarang, untuk paragraf berikutnya, paragraf 2, 3, dan 4, coba kalian temukan jenis paragraf apa yang terkandung dalam paragraf tersebut. Ya, bisa kalian nanti isi di halaman 25. Cukup kalian tulis jenis paragrafnya, tidak usah kalian jawabkan apa kalimat utamanya. Yang tijel zoom kalian itu, kalian menentukan jenis paragrafnya. Oke, baiklah. Mungkin sampai disitu dulu pertemuan kita pada hari ini. Nanti tugasnya bisa kalian lihat di Google Classroom. Oke, apabila Cici ada salah kata, Cici mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.